Sebab Loli tergila-gila pada Fadel Bajideh terungkap, psikolog senior Tika Bisono singgung soal predator. Momen Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani menjadi viral. Ketika Loli dijemput oleh ibunya, dirinya sempat menangis histeris. Bahkan Loli tak segan meneriaki semua yang hadir di depannya. Pada momen penjemputan tersebut, diketahui Loli sempat menelpon pacarnya, Fadel Bajideh. Terlihat dari beberapa unggahan, Loli tampak begitu cinta kepada Fadel Bajideh. Bila berita tentang Loli yang rela meminjam uang sampai ratusan juta rupiah untuk Fadel Bajideh benar, maka semakin terlihat cinta Loli yang sangat besar kepada pacarnya itu. Psikolog senior Tika Bisono pun menjawab tentang fenomena tersebut. Kok bisa dia sampai merasa no one is around? Nobody is there for me, terang Tika Bisono. Sampai dia terjebak oleh para predator. Lanjutnya, Tika Bisono juga menjabarkan tentang akibat tragisnya. Bahkan tragisnya lebih bahagia bersama para predator, karena dia dapat perhatian, ucapnya. Menurutnya, korban merasa mendapat perlindungan dari pelaku. Tanda petiknya, mungkin, mungkin, kita asumsi sedikit, dapat perlindungan kan, terangnya. Dianggap barang bagus, anak emas. Disayang-sayang, rasa itu yang ia cari, lanjutnya. Meski si korban sebetulnya dijadikan, viktim, korban. Walaupun penggantinya dia dijadikan, viktim sebenarnya, kata Tika Bisono. Kemudian, ketika dia mau dicabut dari tempat itu, kembali ke tempat yang, di, kepalanya dia, nol kasih sayang, nol perhatian, nol perlindungan, meledak tandasnya. Terima kasih telah menonton!